Polisi menggagalkan ekspor ilegal minyak goreng berbagai merek ke luar negeri di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 121,9 ton minyak goreng yang akan diekspor ke Dili Timor Leste di Sita. Polisi juga mengamankan dua tersangka. Tim gabungan Polda, Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengagalkan pengiriman 8 kontainer minyak goreng di Terminal Teluk Lamong, Jalan Tambak, Oso Wilangon, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 121,9 ton minyak goreng berbagai merek yang akan diekspor ke Dili Timor Leste di Sita karena tidak memiliki dokumen ekspor. Polisi juga menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni R dan E. Tersangka R bertugas membeli minyak goreng untuk diekspor, sementara E memanipulasi dokumen yang tidak sesuai dengan isi kontainer. Manipulasi dokumen kerap dilakukan peng ekspor nakal dengan memanfaatkan celah pada sistem pendaftaran dokumen ekspor online. Sistem online membuat petugas jarang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap isi kontainer yang akan diekspor. Dia tidak mengatakan dia ekspor minyak goreng, tapi dia menyatakan bahwa makanan minuman, kalau tidak salah. Sehingga tentukan dia juga secara online, sehingga atau self-assessment oleh para eksporter maupun importer yang secara acak seharusnya dari tempat-tempat juga juga melakukan pemeriksaan. Saat ini pemerintah masih berupaya memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, sehingga masyarakat pun diimbau untuk mentaati aturan dengan tidak melakukan ekspor produk CPO beserta turunannya. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.